Eliezer mengaku diperalot dan pengabdiannya disiasiakan oleh atasannya, yakni Ferdi Sambu. Hal ini disampaikan Eliezer saat membacakan Play Doi atau nota pembelaan di persidangan. Di awal pembelaannya, Eliezer kembali menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Mendiang Yusua dan keluarganya atas peristiwa yang terjadi. Eliezer menceritakan awal dirinya masuk menjadi anggota Polri hingga menjadi ajudan Sambu. Eliezer tak menyangka jika atasannya Ferdi Sambu justru tega membohongi dan memperalot dirinya hingga akhirnya membuat Yusua tewas. Saya diperilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, dimana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jeneral berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati. Dimana saya yang hanya seorang prajuri terendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disiasiakan, bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Terima kasih.